Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran PNS untuk mendukung smart governance Perkenalkan, saya Mufakiroh peserta Latsar CPNS Angkatan 113 Kabupaten Purbalingga Saya peserta Latsar yang saat ini mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Purbalingga Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan aktualisasi dan habituasi saya selama satu bulan yaitu pada tanggal 21 Juli sampai dengan 31 Agustus 2022 dalam kegiatan Latsar CPNS BKPBD Kabupaten Purbalingga bekerja sama BPSDM Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 SMP Negeri 2 Purbalingga merupakan satuan pendidikan yang terletak di Jalan Letkol Istiman nomor 194 Kelurahan Bancar Purbalingga Jawa Tengah yang berdiri sejak tanggal 1 Agustus 1964 Selama satu tahun, tujuh bulan saya bekerja di SMP Negeri 2 Purbalingga saya menemukan ada beberapa masalah atau isu yang ada di sekolah diantaranya yaitu belum optimalnya pembelajaran bahasa Inggris materi greeting card dari isu tersebut saya mengambil judul aktualisasi dan habituasi latihan dasar CPNS tahun 2022 yaitu optimalisasi pembelajaran bahasa Inggris materi greeting card menggunakan media berbasis e-learning melalui aplikasi Canva dan Quisis pada kelas 8H SMP Negeri 2 Purbalingga ada pun pelaksanaan aktualisasi dan habituasi kegiatan latsar sebagai berikut kegiatan yang pertama yaitu menyusun perangkat pembelajaran bahasa Inggris dengan tahapan kegiatan mencari referensi mengonsultasikan perangkat pembelajaran kepada mentor melakukan diskusi dengan rekan sejawat dan menyusun perangkat pembelajaran kegiatan yang kedua yaitu membuat media pembelajaran berbasis e-learning dengan tahapan kegiatan yang pertama membuat peta konsep materi dengan mencari referensi di internet ataupun buku kemudian membuat bahan ajar materi dalam bentuk cerita Anda dengan menggunakan aplikasi Canva membuat media pembelajaran dalam bentuk video dengan menggunakan aplikasi Canva kemudian membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD dan kemudian mengunggah materi yang berupa cerita Anda di Instagram dan untuk tahapan yang terakhir yaitu mengunggah materi yang berupa video pembelajaran di kanal YouTube kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris materi greeting card dengan memanfaatkan media berbasis e-learning dengan tahapan kegiatan yang pertama memberi stimulus kepada peserta didik menyampaikan materi greeting card memfasilitasi peserta didik untuk mengerjakan LKPD dan tahapan yang terakhir yaitu memfasilitasi peserta didik untuk menulis greeting card menggunakan Canva dan kegiatan keempat adalah memberikan penilaian kepada peserta didik menggunakan aplikasi Kuisis dengan tahapan kegiatan yang pertama menyusun soal pada aplikasi Kuisis yang kedua memberikan stimulus kepada peserta didik kemudian memfasilitasi peserta didik untuk mengerjakan penilaian melalui aplikasi Kuisis dan yang terakhir melakukan refleksi pembelajaran dan kegiatan yang kelima yaitu melaksanakan evaluasi peningkatan kualitas dan minat belajar peserta didik dengan tahapan kegiatan yang pertama berkonsultasi dengan mentor terkait kuisioner kemudian membuat kuisioner kemudian memberikan link Google Form Kuisioner kepada peserta didik untuk diisi kemudian membandingkan data sebelum dan sesudah penggunaan media pembelajaran berbasis e-learning dan tahapan kegiatan yang terakhir meminta testimoni terkait pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis e-learning perkenalkan saya Titik Widayat ISBD MPD Kepala SMB Negeri 2 Burbalingga dan mentor dari Ibu Mufakiro peserta Latsar CPNS golongan 3 Angkatan 5 garis miring 113 BKPPD Burbalingga bekerjasama dengan BPSD MD Jawa Tengah yang telah melaksanakan kegiatan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS dalam NKRI pelaksanaan program ini dimulai tanggal 21 Juli sampai 31 Agustus 2022 BUMUFA mengambil isu belum optimalnya pembelajaran bahasa Inggris materi greeting card kelas 8 di SMB 2 Burbalingga sebagai upaya untuk menyelesaikan isu dan permasalahan tersebut BUMUFA mengimplementasikan gagasan pemecahan isu itu melalui kegiatan proses aktualisasi dan habituasi optimalisasi pembelajaran bahasa Inggris materi greeting card menggunakan media berbasis e-learning melalui aplikasi kanva dan kuisis pada pelaks 8 H SMP 22 yang dipetakan menjadi 5 kegiatan hasil akhir dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan minat peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris materi greeting card mereka sudah bisa menghasilkan greeting card yang menarik dengan menggunakan aplikasi kanva dan juga mengerjakan soal-soal melalui aplikasi kuisis hal ini memberi variasi dan inovasi dalam proses pembelajaran motivasi belajar peserta didik juga meningkat dan melalui program ini mampu meningkatkan kinerja dan fungsinya dalam menjalankan tugas BUMUFA sebagai guru bahasa Inggris yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi dalam mewujudkan pelayanan pendidikan khususnya di SMP 20 sekian tes memoni saya terhadap program aktualisasi dan habituasi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nia Istiana disini saya sebagai guru mampu di SMP 20 disini saya akan memberikan tanggapan terkait dengan pelaksanaan latar yang dilakukan oleh Ibnu Fahiro dalam pengamatan saya saya mendapatkan manfaat dan pengalaman terkait dengan penggunaan aplikasi Kanfa dan juga kuisis pengalaman tersebut dapat saya terapkan dalam pembelajaran saya ketika saya memberikan pembelajaran di dalam kelas yang mana pengalaman tersebut memberikan motivasi serta meningkatkan kreativitas anak dalam menggunakan teknologi atau memanfaatkan teknologi serta penggunaan media sosial bisa meningkatkan motivasi dan kreativitas anak dalam penggunaan atau pemanfaatan handphone atau aplikasi Kanva yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik sekian tanggapan yang dapat saya berikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Cika Oktavia Putri Wahyuni dari kelas 8H SMP Negeri 2 Burbalingga saya senang belajar menggunakan aplikasi Kanva dan kuis saya belajar menulis greeting card menggunakan aplikasi Kanva kemudian mengerjakan soal-soal menggunakan aplikasi kuis saya berharap di materi selanjutnya bisa menggunakan aplikasi yang lebih menarik lagi terima kasih program yang saya laksanakan berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan kualitas dan minat peserta didik dalam pembelajaran bahasa inggris materi greeting card mereka sudah bisa menghasilkan greeting card yang menarik dengan menggunakan aplikasi Kanva dan juga mengerjakan soal-soal melalui aplikasi kuisis hal ini memberikan variasi dan inovasi dalam proses pembelajaran sehingga motivasi belajar peserta didik pun menjadi meningkat dan melalui program ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan fungsi dalam menjalankan tugas sebagai guru bahasa inggris yang profesional dan berintegritas dalam mewujudkan pelayanan pendidikan khususnya di SMP Negeri 2 Purbalingga sekian video aktualisasi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati